Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sebangsa dan setelah air Seperti dimanapun anda berada Saya dengan Bapak Kadis PUTR Bapak Iksinyur Haji Rahmat Adang Sapat ST Yang beliau sudah membuka acara resmi sosialisasi tentang kepegawaian Apa yang diharapkan Pak dari kegiatan sosialisasi ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya dengan adanya pelaksanaan pembinaan para ASN Khususnya di lingkungan PUTR Banyak hal yang harus kita tarik Makna dan maksudan Tentunya dengan adanya pembinaan Dalam rangka meningkatkan Kepetensi yang ada di PUTR Sehingga nanti target-target capaian kinerja ini Betul-betul optimal Sehingga nanti Ini akan menjadi telah kukur Pak Pegai Kepala Dinas untuk menghimbau pada masyarakat Untuk menghadapi musim hujan ini Pak Terima kasih Memang pada kesempatan hari yang kebelakang ini terjadi musibah Langsor Termasuk tanggung-tanggung juga Alhamdulillah itu Kita sudah perbaiki Kita sudah memasak dapat Mudah-mudahan juga Ada partisipasi Dan juga perhatian khususnya dari Khususnya dari Semua Dinas terkait Tapi Alhamdulillah Kejadian Langsor di Cidadak Satu Itu betul-betul Antusias ya Masyarakat dengan Kepala Desa Memperbaiki saluran-saluran Irigasi Alhamdulillah Jadi masyarakat sudah mulai Ya Apa namanya Peduli lah Ya Dan juga terhadap lingkungannya Karena untuk kepentingan yang lebih besar Ya Mengairi salasalah Bermasuk jalan yang putus Itu sekarang ini Tidak seperti Waktu-waktu yang lalu Ya Echandila Residenku Dinas mah Nah diantep ya Alhamdulillah Hal ini Tusan Cipda Apalagi dunia Aidi Betul-betul Bisa Kita langsung Kejadian-kejadian Jadak Ambilah Jadi terima kasih Ya Masyarakat yang Pertisipasi Memperbaiki Jalan Putus Cikalau Karena Longsor Dan juga Longsor Irigasi yang ada di Pendukahal Penonton setia saya Pak yang di Youtuber menanyakan tentang jalan dari batu jajar melalui rongga itu kira-kira kapan katanya selesainya Pak jadi ya pertama sabar 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 Alhamdulillah secara keseluruhan kita tinggal sedikit lagi hanya 15 persen lagi alhamdulillah yang terakhir Pak saya tadi lihat di Instagram Bapak kemarin dengan Bapak Henge Kurniawan PLT Bupati Bandung Barat ini Pak tentang alun-alun yang di bawah gedung kita Pak apa kapan dan rencana selesainya kapan katanya Pak netizen banyak-banyak menanyakan kemarin kita dengan Pak Bupati meninggal langsung iya Pak waktu sarana-prasarana pelayanan publik Iya siap dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita akan menata alun-alun di pelasa itu akan dibangun pelasa galun-alun KPD ya sebagai ruang terbuka hijau untuk masyarakat Alhamdulillah itu bisa nantinya dimanfaatkan secara rekreasi pelanaga dan lain-lain ya insyaallah mungkin karena itu bantuannya dari provinsi insyaallah di tahun ini kita mulai melaksanakan tendernya dan tahun 2003 itu akan dibangun jadi anggarannya dari APB dan UMBC ya itu ya terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan Bapak barangkali sehari ini banyak padat yang padat waktunya dan selamat dan sukses Pak buat PUTR dan Bandung Barat Terima kasih Pak Assalamualaikum Oh my god